Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku Hanifa Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat Baik-baik aja kayak biasa ya Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku Selamat datang, aku upload video baru Setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu jam 8 malam Jadi stay tune, jangan lupa nonton Jaga kesehatan ya temen-temen Udah mau bulan puasa nih Jangan sampe kondisi fisiknya melemah Nanti gak bisa puasa guys Gak full, sayang banget ya Cuma satu kali aja loh setahun Oke temen-temen, kasus yang mau aku bahas kali ini Tentang penipuan identitas Yang menurut aku gila banget sih Kirain ya, cerita begini cuma ada di film-film loh Ternyata ada di dunia nyata Bukan cuma sekali pula Pelakunya ini melakukan penipuan identitas berkali-kali Dan dia merauk banyak keuntungan juga temen-temen Gimana sih kira-kira dia melakukan hal ini Caranya tuh gimana, apa tujuannya Penasaran? Langsung aja yuk kita bahas Semua kasus ini dimulai pada Desember 1979 Di sebuah kota bernama Irvine, Orange County, California, Amerika Serikat Jadi di kota Irvine itu ada sebuah klinik kesehatan Dan di klinik tersebut ada seorang dokter Yang praktek bernama Dr. Gerald Barnes Kalau dilihat dari luar, dia seperti dokter kebanyakan pada umumnya aja guys Sampai suatu hari orang-orang pada curiga nih sama dia Jadi ceritanya pada tanggal 26 Desember 1979 Ada seorang pasien yang datang ke klinik kesehatan tersebut Nama pria itu adalah John McKenzie Dan dia diperiksa sama dokter Gerald Barnes John bilang sama dokter Barnes secara detail Apa aja yang dia rasain Pertama katanya mulutnya tuh kering Sering merasa pusing Berat badannya juga turun drastis dalam waktu yang sangat cepat Dan dia sering merasakan haus yang gak ilang-ilang guys Nah sebenernya ini adalah gejala umum banget yang dirasakan sama seorang penderita diabetes akut Tapi saat itu dokter Gerald Barnes gak bisa kasih diagnosis pasti Jadi dia suruh John untuk tes darah ke lab Dan hasil labnya itu gak bisa langsung keluarkan Harus nunggu 2 hari Jadi saat itu dokter Barnes kasih obat dulu ke Johnny Kamu minum obat ini dulu ya John Untuk nunggu sampai hasil darah kamu keluar Dan obat yang dikasih ke John McKenzie itu adalah obat vertigo 2 hari kemudian tes darahnya John McKenzie keluar nih Terus yang pertama kali melihat hasilnya itu adalah asistennya dokter Gerald Barnes Nah pas lihat hasil tesnya Wah si asisten ini kaget banget Karena dari situ terbukti Kalau John McKenzie itu mengalami diabetes akut Langsung lah asisten ini nelfon polisi cepet-cepet Terus bilang papa-papa tolong dicek ya ada pasien kami ini Polisi akhirnya dateng ke rumahnya John McKenzie untuk ngecek keadaannya Karena takut kenapa-napa kan Soalnya dia mengalami diabetes akut tapi dikasih obat vertigo gitu teman-teman Dan bener aja pada saat polisi dateng kesana Mereka menemukan John McKenzie sudah dalam keadaan yang gak bernafas Dia udah gak bisa diselamatin lagi guys Umurnya baru 29 tahun loh saat itu Pastinya setelah kejadian ini Si asisten dokter Gerald Barnes tadi dan beberapa dokter lain yang juga praktek di klinik tersebut Mereka semua berkumpul terus ngomongin tentang masalah ini Mereka kaget banget karena menurut mereka harusnya ini adalah gejala-gejala yang jelas banget gitu ya Diderita oleh orang yang punya diabetes akut Tapi kok dokter Gerald Barnes ini bisa gak tau Padahal dokter yang baru lulus aja tuh harusnya tau gitu loh Akhirnya ya mereka berpikir wah jangan-jangan dokter Gerald Barnes ini adalah penipu alias dokter gadungan nih Mereka mulailah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang bisa dipakai untuk melaporkan Gerald Barnes Dan juga menangkap dia kan Mereka berhasil ya membuktikan kalau dokter Gerald Barnes itu sudah salah banget Ngasih obat vertigo ke penderita diabetes akut Tapi mereka gak bisa membuktikan kalau Gerald Barnes ini adalah seorang penipu atau dokter gadungan gitu Karena gak kuat bukti-buktinya Pada tahun 1980 Gerald Barnes ditangkap atas kejahatannya pada John McKenzie Dia diberikan hukuman 3 tahun 4 bulan penjara Tapi setelah menjalani hukuman selama 19 bulan dia diizinkan untuk bebas bersyarat Pada tahun 1984 jadi sekitar 4 tahun setelah dia ditangkap sama polisi tadi Dia bekerja lagi nih di sebuah klinik yang masih berada di area California Cuma pada saat masuk dan melamar ke klinik tersebut Ternyata Gerald Barnes juga gak jujur ya Karena dia memaksukan riwayat kejahatan yang sudah dia lakukan Gak ditulis ditutupin gitu loh teman-teman Tapi pihak klinik dengan cepat bisa tahu Kalau memang Gerald Barnes ini sebelumnya sempat terlibat suatu kelalaian Kejahatan yang mengakibatkan pasien sampai gak selamat gitu ya Akhirnya Gerald Barnes ini ditangkap lagi sama petugas Dan pada saat inilah ternyata ada lagi kebohongan Gerald Barnes yang lebih parah Yang akhirnya terungkap guys Jadi setelah dokter Gerald Barnes ketangkap untuk kedua kalinya ini Kejahatan yang dilakukan, kasusnya itu sudah menyebar ke publik Ada di berita-berita, di media gitu ya teman-teman Nah ada nih seorang pria datang ke polisi Dan dia ngaku sebagai dokter Gerald Barnes yang asli Dia bilang gini guys sama polisi Pak saya itu dokter Gerald Barnes Dan saya tadi denger berita di radio Kalau saya ditangkep karena melakukan sebuah kejahatan Tapi saya gak pernah merasa melakukan kejahatan apapun Bahkan saya aja gak pernah bekerja di klinik yang disebutkan di berita tadi Kaget banget dong kepolisian Loh loh kok ada dua dokter Gerald Barnes nih yang mana nih yang beneran asli Tapi setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh tim investigasi Mereka bisa membuktikan kalau ternyata dokter Gerald Barnes yang asli Memang gak pernah terlibat kejahatan apapun Jadi dokter yang memeriksa John McKenzie tadi yang kasih dia obat vertigo Padahal dia menderita diabetes itu adalah dokter Gerald Barnes yang palsu Nama aslinya ternyata adalah Gerald Barnes Dan Gerald Barnes Barnes ini dia memang bukan seorang dokter Bahkan gak pernah tuh ikut sekolah kedokteran Belajar tentang kedokteran teman-teman Pantesan aja ya tadi dia salah diagnosis Salah kasih obat karena ya memang dia gak tau Oke teman-teman sebelum lanjut lagi kasusnya Aku mau ceritain sedikit riwayat dari Gerald Barnes Barnes ini Siapa sih dia? Kenapa dia melakukan ini? Gerald Barnes Barnes lahir di Chicago pada tahun 1933 Dia seperti pemuda lain pada umumnya aja ya guys Dia juga berbakat banget di bidang acting Dia aktor yang bisa dibilang lumayan bagus Dia juga sering ikut pertunjukan drama keliling Setelah lulus SMA dia kuliah di University of Illinois Chicago Di jurusan farmasi Jadi bukan jurusan kedokteran nih Farmasi ya teman-teman 1958 dia lulus dari kuliahnya dan dia mulai bekerja di sebuah kantor medis Yang masih ada di Chicago juga Barnes Baum ini dikenal sangat santai oleh rekan kerjanya Jadi menurut mereka ya menurut rekan kerjanya Barnes Baum Barnes Baum itu adalah orang yang gesit, lucu, mempesona Dan dia juga punya kepercayaan diri yang tinggi Dia pinter mendongeng juga guys Jadi kalau misalkan lagi istirahat tuh di tempat kerja Barnes Baum ini sering ceritain dongeng ke rekan-rekan kerjanya Tapi pastinya disesuaiin ya ceritanya dongeng itu bukan yang buat kayak anak-anak kecil gitu Dan menurut rekan-rekan kerja Barnes Baum Pengetahuan dia tentang kedokteran itu memang cukup luas ya teman-teman Jadi banyak tuh rekan-rekan kerja yang menyarankan Barnes Baum untuk kuliah kedokteran Bahkan banyak juga pasien-pasien yang mengira kalau Barnes Baum itu adalah seorang dokter Sampai pada tahun 1971, Barnes Baum melakukan satu kesalahan yang membuat izin kerjanya tuh dicabut Jadi dia melakukan penipuan Medicaid semacam asuransi kesehatan gitu guys Tapi memang dia gak dipenjara, gak didenda, dia cuma ya lisensi kerjanya aja dicabut Setelah kejadian ini gak ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakan Barnes Baum lagi Tahun 1976 dia memutuskan untuk pindah ke California Dan di California itulah dia memulai kehidupan baru memakai identitas orang lain Yaitu identitas dokter Gerald Barnes Buat nyamar jadi seorang dokter yang berlisensi pastinya gak gampang ya teman-teman Ada banyak banget dokumen yang harus didapatkan sama Barnes Baum Dan dari info-info yang aku dapat kayak gini cara dia mendapatkannya guys Pertama dia kirim surat ke otoritas medis California Jadi di kop suratnya itu ada nama dokter Gerald Barnes Terus isi suratnya itu adalah ya barnbaum pura-pura nih Jadi dokter Barnes terus dia minta salinan dokumen-dokumen penting aslinya Dia bilang butuh salinan dokumen penting itu karena dia baru aja bercerai dengan istrinya Jadi dia hancurin dokumen pentingnya itu dan dia butuh lagi deh yang baru Dan ini berhasil loh teman-teman Barnbaum berhasil meyakinkan otoritas medis disana dan dapet tuh salinan dokumen dari milik dokter Gerald Barnes Setelah dia dapet dokumen-dokumen awal milik dokter Gerald Barnes dibaca sama dia informasi-informasinya dipelajarin Kemudian dia menulis surat lain apa isi suratnya Dia minta salinan asli dari gelar sekolah kedokterannya dokter Gerald Barnes Dan juga beberapa surat-surat asli lainnya Lengkap nih udah didapetin semua dokumen yang dia butuhkan langsung dia melamar kerja di sebuah klinik yang ada di Los Angeles Timur Tapi gak lama ya dia bekerja di klinik tersebut karena selanjutnya dia melamar di sebuah klinik yang ada di Irvine California Tadi teman-teman dimana dia bertemu dengan John McKenzie kan disana Dan memang ternyata pada saat Barnbaum jadi dokter disana dia sering juga salah diagnosis, salah kasih obat Misalkan pasiennya batuk dikasih obat pusing atau kebalikannya Mungkin karena ini juga ya asistennya dan juga beberapa dokter lain memang udah curiga gitu dikit-dikit sama dia Cuma kan awal-awal ah mungkin memang lagi gak fokus aja atau gimana Tapi pas udah ada kejadian dengan John McKenzie Makanya mereka langsung yakin banget gitu melaporkan ke polisi cari bukti-buktinya Oke guys itu dia sedikit riwayat kehidupannya Gerald Barnbaum Sekarang kita masuk lagi ke kasusnya Tadi Gerald Barnbaum udah ketahuan ya mencuri identitas dokter Gerald Barnes Dan atas kejahatan yang dilakukan ini dia diberikan hukuman 3 tahun 4 bulan penjara Dan kali ini gak ada bebas bersyarat sama sekali dia menjalani hukumannya full Setelah bebas dia gak kapok juga ternyata guys masih tetap melakukan penipuan identitas begini Pada tahun 1989 Barnbaum mencuri identitas seorang apoteker asal San Francisco yang bernama Donald Barnes Dan walaupun nama belakangnya sama tapi Donald Barnes ini gak ada hubungannya dengan dokter Gerald Barnes tadi ya Gak tau juga ya kenapa si Barnbaum ini milih korban dengan nama belakang yang sama Dan kali ini penipuan yang dilakukan Barnbaum gak bisa disembunyikan lama-lama Karena dia cepat ketahuan lagi nih teman-teman Akhirnya ya dia ditangkep lagi Tapi karena dia berkelakuan baik di penjara jadi dia dibebaskan bersyarat pada tahun 1991 Pas lagi bebas bersyarat dia melanggar peraturan bebas bersyaratnya ditangkep lagi Tapi ini sebentar doang kayak cuma beberapa minggu terus dia dibebasin lagi guys Setelah bebas Barnbaum sempat bekerja di 6 fasilitas medis berbeda yang ada di area Los Angeles Aku juga gak tau ya gimana caranya dia bisa bekerja di 6 fasilitas medis ini Apakah dia memasukkan riwayat kejahatannya Apakah dia pakai identitas orang lain lagi Tapi penipuannya kali ini gak sia-sia karena dia meraup banyak keuntungan 400 ribu dolar teman-teman Huh itu lumayan banyak loh Bahkan perusahaan asuransi harus mengeluarkan biaya sebanyak 5 juta dolar Untuk ganti rugi ke fasilitas-fasilitas medis yang ditipu sama Barnbaum guys Cuma dia berhasil kabur loh dari kasus ini Tahun 95 dia malahan bisa bekerja lagi di sebuah klinik yang ada masih di area Los Angeles Bahkan klinik ini bertugas untuk menangani pemeriksaan fisik para agent FBI dan pejabat senior di Bank Federal Los Angeles Dalam satu tahun Barnbaum menangani ratusan agent FBI dan gajinya juga fantastis Dalam satu tahun dia mendapatkan gaji 110 ribu dolar Atau kalau sekarang tuh rupiahnya sekitar 1,5 M Tapi ya namanya dia dokter gadungan Gak punya pengetahuan yang cukup untuk menjadi seorang dokter Akhirnya disitu pun dia banyak salah mendiagnosis Ada agent FBI yang kena penyakit yang lumayan parah Terus salah dikasih obat sama Barnbaum ini Sampai keadaannya tuh semakin parah Dan dia kehilangan pekerjaannya sebagai agent FBI Karena banyak yang mengalami hal kayak gini akhirnya FBI melakukan penyelidikan lah Pas mereka udah yakin kalau Barnbaum ini adalah seorang penipu Ada nih salah satu agent FBI datang kesana dan langsung mengkonfrontasi Gerald Barnbaum Tapi pas dikonfrontasi itu ya Uh responnya luar biasa histeris temen-temen Barnbaum tuh kayak orang gila Dia teriak-teriak, dia nangis Pura-pura mau mengakhiri hidupnya Bahkan dia juga sempet pura-pura kena serangan jantung Penuh dengan acting ya memang hidupnya ini ya Tapi percuma aja lah dia kayak gini Bukti-bukti yang didapatkan sudah kuat Kalau memang Gerald Barnbaum ini adalah seorang penipu Dia diagnosis banyak pasien salah gitu ya Salah kasih obat juga yang mengakibatkan Berbahaya untuk pasien-pasiennya itu Dan akhirnya Barnbaum ditangkap Dia diberikan hukuman 12,5 tahun penjara Karena hal ini Dewan Medis California membuat aturan baru Jadi mereka menyediakan kayak stiker rahasia Yang bisa membedakan apakah benar dia petugas medis Ataukah tidak gitu Dan juga kalau misalkan mengeluarkan salinan-salinan dokumen Itu aturannya diperketat lagi temen-temen Jadi biar nggak semudah ini ya Mendapatkan salinan dokumen petugas medis Kalau misalkan orang-orang yang bertanggung jawab nolpon Minta salinan nggak bisa segampang itu Harus diverifikasi lebih detail lagi Tapi kisahnya nggak berhenti sampai sini Karena pada tahun 2000 Saat Gerald Barnbaum mau dipindahkan ke penjara lain Dia berhasil melarikan diri guys Bisa-bisanya ya temen-temen ya Dia kayak gini Tapi 4 minggu kemudian dia berhasil ditangkap lagi Dia di penjara lagi Pada saat ditangkap itu Dia udah kerja di salah satu klinik loh Heran kok bisa cepet banget dapet kerjaan ya Karena dia melarikan diri ini Hukumannya ditambahkan 6 bulan lagi guys Bertahun-tahun berjalan Gerald Barnbaum masih tetap di penjara Aku sih nggak dapet info lagi dia berusaha melarikan diri atau apa ya Dan sayangnya pada tanggal 15 Juni 2018 kemarin Dia menghembuskan nafas terakhirnya di dalam penjara Saat itu umurnya sekitar 84 tahun Jadi ya memang sudah tua banget ya Panjang umur banget loh dia Mirisnya temen-temen dokter Gerald Barnes yang asli Bertahun-tahun juga butuh waktu untuk membersihkan namanya Dengan usaha yang keras juga pastinya Kasian banget ya dia nggak ngapa-ngapain Nggak ngelakuin kejahatan apapun Tapi ada catatan kriminal gitu di riwayat kehidupannya Bahkan ada yang sampai nggak selamat juga Karena kelakuannya si Barnbaum ini Uh parah banget sih Semoga sekarang udah nggak segampang itu ya temen-temen Mencuri identitas seseorang Memakai identitas seseorang Karena kan ya sekarang teknologi juga udah canggih Kaget juga dong pasti tau-tau ngeliat berita Loh kok itu aku ya ditangkep Padahal nggak ngerasa ngelakuin kejahatan apapun Makanya harus hati-hati banget sih sama informasi-informasi pribadi kita Dokumen penting Termasuk informasi perbankan kita itu harus hati-hati banget Jangan sampai bisa dimanfaatkan sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab Oke guys itu dia kisah kita kali ini Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian Kalian pernah nggak sih menghadapi penipuan-penipuan semacam ini gitu Apakah kalian cepat sadar? Kayaknya masih aduh Ini bisa menimpa siapa aja gitu loh temen-temen Jadi ya ngeri banget sih Makasih nonton videonya sampai akhir Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya Biar makin banyaknya nonton Aku makin semangat juga bikin videonya Untuk kalian yang mau request juga boleh ya guys Silahkan kirim DM ke Instagram aku Hanifastory92 Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya